Hai guys ketemu lagi di dapur Gesha Butik kali ini aku mau ngolah mie sirataki mie ini dikasih sama temen aku makasih ya yang udah ngasih mie sirataki dan kali ini aku mau olah menjadi spaghetti bolognese langsung aja yuk masak tadi kan dikemasannya ada airnya kan jadi rada bau sampai bersih ya nyucinya guys dan rebus airnya minyak kita rebus guys mie siratake ini no cholesterol dan no calorie jadi buat diet nih bagus banget kita langsung tumis minyaknya dan minyaknya mendesih jadi biar kandungan air yang didalem minyaknya enggak terlalu bandingnya minyak kita masukin bawang-bawang banyak dan cabai rawitnya kemudian kita masukin jamur enoki nya setelah wangnya harum baru kita masukin susu cair ya guys setelah itu langsung masukin kejunya tunggu sampai mendidih dulu sudah mendidih lanjut ya kita kasih bumbu bolognese sedikit aja guys kasih lada sedikit lalu kita cicipin sedikit deh nikmat dan terakhir udangnya tunggu udangnya sampai kemerahan ya guys oke guys udah jadi spageti mie siratake bolognese jangan lupa subscribe, like, and comment see you teman-teman rozissy eping see you see you